Intro Disebutkan oleh Asyuti dalam kitabnya Tibben Nabawi dengan sanat yang sahih bahwasannya seringnya kebiasaan Nabi sehari makan hanya dua kali ya tapi ini tidak bisa kita katakan sunnahnya kita itu makan cuma dua kali, gak bisa kita katakan sunnah karena diantaranya memang Nabi juga apa Nabi juga kadang gak dapat makanan kecuali kurma sama air kadang gak dapat kecuali roti dan cukak, roti gandum dan cukak dan Nabi makannya sehari cuma dua kali dan seringnya dari dua kali tersebut seringnya Nabi yang sekalinya hanya makan kurma yang sekalinya hanya makan kurma, ini disebutkan oleh Asyuti dalam kitabnya Tibben Nabawi juga disebutkan Asyafi'i Ibn Qayyim juga Al-Ghazali ya rahimahumullah ya mereka menyebutkan bahwasannya makan ini terkait juga dengan iman terkait juga dengan fisik ya terkait dengan fisik orang yang banyak makan bukan tambah sehat tambah numpuk apa penyakit orang yang banyak makan disebutkan mereka ternyata juga akan menyebabkan apa syahwat semakin meningkat nah makanya diimbangi apa puasa ya syahwat apa syahwat untuk berbuat maksiat nah fa'ini rahimahumullah amakumullah jamian sekali lagi lambung ini dibahas dalam hadith juga diantaranya Al-Harith bin Kaldah dokter yang hidup di zaman Nabi dia dikenal dengan Tawbibul Arab dokter yang hidup di zaman Nabi disebutkan ada yang namanya Al-Harith bin Kaldah ada yang namanya Asyamardal ada yang namanya Ibnu Abi Ramthah dan yang terkenal yang sering Nabi SAW mewasiatkan kalau ada para sahabatnya sakit sering yang diwasiatkan untuk berobat kepada Al-Harith bin Kaldah ini Terima kasih